Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Bapak kami dalam surga, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Kami rindu ya Tuhan, supaya engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh memahami maksud daripada firmanmu. Dalam nama Jesus Christus kami berdua, amin. Ada pencipta dunia bahkan di antara mereka yang mengaku menantikan Tuhan. Ada ambisi untuk kekayaan dan kehormatan. Kristus menggambarkan golongan ini ketika dia menyatakan bahwa hari Tuhan akan datang sebagai jerat atas semua yang diam di atas bumi. Dunia ini adalah rumah mereka. Mereka menjadikannya bisnis mereka untuk mengamankan harta duniawi. Mereka mendirikan tempat tinggal yang mahal dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang baik. Mereka menemukan kesenangan dalam, berpakaian, dan menanjakan selera. Hal-hal duniawi adalah idola mereka. Jarak antara jiwa dan Kristus ini, dan antara keadaan damai dan yang menakutkan ini, yang memenuhi kita hanya terlihat samar-samar, dan hampir tidak terlihat, dan sangat tidak disadari. Testimonies for the Church, Jilid 5, laman 4.56 Kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapat dorongan dan dukungan yang berkuasa dalam memperjuangkan peperangan Tuhan. Gakuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa, sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Nah, dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia akan tidak berarti amanat kepada orang muda, halaman 135. Dan dunia ini sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang lebih baik daripada persekutuan dunia adalah persekutuan umat kebusan Kristus. Yang lebih baik daripada gelar yang tertinggi di stana dunia adalah gelar yang diperoleh di surga, di mana Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Dan yang lebih baik daripada segala perkataan pujian di dunia adalah perkataan juru selamat kepada hamba-hambanya yang setiawan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, termalah kerajaan yang telah disediakan bagimu, sejak dunia dijadikan. Siri Membina Jelit 5, halaman 288. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kenikmatan dunia yang kita rasakan pada saat ini dengan segala keindahannya yang dipandang oleh mata akan berlalu. Apa yang kita rasakan di dunia ini, kekayaan, harta yang kita miliki, semuanya akan berlalu. Apabila kita punya kehormatan juga, jabatan, kekuasaan, semuanya akan berlalu. Karena Tuhan menjanjikan yang lebih daripada itu semua. Tuhan menjanjikan bukan yang sementara, tetapi Tuhan menjanjikan hal yang kekal, hal yang abad. Apabila kita pikirkan kita sudah bangun usaha kita, kita sudah bangun harta dan kekayaan kita, semuanya itu. Janganlah membuat kita lebih menjadi angkuh, menjadi sombong karena yang kita miliki itu. Tetapi keindahan yang lebih daripada itu semua adalah keindahan di dalam Kristus. Dunia ini akan lenyap. Tetapi, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama. Marilah kita pada saat ini memahami bahwa kita harus pilih yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Kita Yesus Kristus dibandingkan segala kekuasaan dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita berdua. Bapak kami di dalam surga, kami mohon ya Tuhan supaya kami boleh diingatkan selalu. Supaya kami lebih memilih engkau dibandingkan apa yang dunia janjikan. Apa yang kami rasakan. Kami mohon ya Tuhan supaya kami dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang berdua. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan yang ada di surga, yang perlu kemuliaan. Apa kasihnya Tuhan. Aku suka ceritakan, karena benar itu. yang sungguh menyenangkan, sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan, serta puji namanya. Aku suka masurkan, Yesus dan kasihnya. Al-dunk stimulation. Aku suka bek asas yakin. Aku mau nindahpun. "'Kahani sejak 한다.." bersimpunyi telah, harus menyele,